Hai co-friends, disini kita memiliki pertanyaan. Diberikan suatu segitiga ABC dengan sisi-sisi A, B, dan C beserta sudut-sudutnya yaitu sudut A alfa, sudut B-nya beta, dan sudut C-nya gamma. Tentukan nilai dari luas segitiga ABC jika diketahui A-nya 10 cm, B-nya 9 cm, dan C-nya 6 cm. Jadi nanti disini untuk mengerjakan kita bisa menggunakan rumus Heron. Tapi sebelumnya kita gambarkan dulu nih segitiganya. Jadi misalkan kita punya kurang lebih segitiganya itu kan seperti ini. Nah, terus disini itu kan berarti A, ini B, ini C, ya kan? Nah, berarti itu nanti disini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Kan tadi A-nya katanya 10 cm, B-nya 9 cm, dan C-nya itu 6 cm. Nah, jadi nanti yang pertama itu kita mau cari S dulu. Karena nanti kalau mau cari luas itu nanti kita butuh S, tapi kan S-nya kita belum tahu nih. Berarti kita pakai S, itu rumusnya sama dengan setengah, terus A tambah B tambah C. Berarti kan disini jadinya sama dengan setengah kali A-nya. Itu kan berarti 10, tambah B-nya 9, tambah C-nya 6. Berarti kan disini itu nanti jadinya sama dengan setengah kali 25. Berarti kan sama dengan 25 per 2. Oke? Kalau S-nya udah tahu, sekarang kita masukin ke rumus buat cari luasnya. Luasnya ini pakai rumusnya sama dengan akar dari S, S-A, S-B, S-C. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Berarti kan disini sama dengan akar dari S-nya kan tadi 25 per 2. Terus ini kan berarti 25 per 2 kurang 10. Terus ini 25 per 2 kurang 9. Kalau yang ini 25 per 2 kurang 6 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan udah, disini itu sekarang dicoba buat dioperasiin dulu. Nah, berarti kan nanti disini jadinya sama dengan akar dari. Nah, disini itu berarti nanti 25 per 2. Terus yang dalam kurung ini coba dioperasiin dulu. Kan ini kalau disamain penyebutnya itu kan jadi per 2. Terus nanti berarti kan jadinya 25 kurang 20. Itu kan berarti 5 per 2. Terus ini dikali. Ini juga per 2. Terus nanti kan disini 25 dikurang 18. Itu berarti 7. Terus ini nanti per 2 juga. Terus nanti kan disini berarti jadinya 25 kurang 12. Itu berarti 13. Oke? Berarti kan disini itu jadinya sama dengan akar dari. Tinggal dikali-kali aja. Tinggal dikali masuk semua. Tinggal dikali-kali. 25 per 2 x 5 per 2 x 7 per 2 x 13 per 2. Berarti nanti dapatnya itu 11.375 per 16. Nah, berarti nanti ini kalau dihitung kan dapatnya sama dengan akar dari 710,94. Terus kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Nanti didapat itu sama dengan 26,66 cm persegi untuk luas segitiganya. Nah, jadi sekian pembahasan video kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.